Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sebangsa sebenar air, saya Iman saya Gida Salam jumpa lagi, Alhamdulillah kita masih menjaga amanah Menjaga ruh, menjaga nyawa dan jasad Ya Moga simak selengkapnya, setelah itu tolong tinggalkan komentar terbaik Abaikan saja komentar yang tidak berhubungan dengan konten ini Atau tidak ada judul bahasan dengan beberapa materi yang akan disebutkan Tolong di-share Baik, kita langsung kepada pokok bahasan Sudah lama tidak membuat konten yang berisi video panjang Kita santai saja ya Judul konten ini adalah Menjaga amanah, ruh dan jasad Ya Atau judulnya tata cara menjaga ruh dan jasad Ya Baiklah Sebelum kita menjaga Tentu saja kita harus kenal dulu ruh Nyawa Kenali dulu nyawa Dan kenali jasad Ya Kalau kita pakai metode simple saja Kalau metode mengenal ruh Ya Itu harus lewat kajian khusus Ya Harus melewati ini dulu Bimbingan hantaran kulimah tauhid Tauhid yang empat namanya ya Baik Itu mengenai ruh dan jasad Kalau bicara Menjaga jasad Jasad kita sudah digambarkan Sudah dijelaskan Dalam petunjuk Dan petunjuk kita hanya Al-Quran Jadi anatomi tubuh Sebenarnya ada juga berikut ruh Karena bimbingan hantaran Mengenali ruh Sebelum kita menjaga Ruh dan jasad Lagi-lagi ya Kita harus sentuh dulu Ayat suci Al-Quran Ya Kita harus kenal dulu ruh Dan ada sekilas penjelasannya Kita to the point saja dulu Ke masalah jasad Ya Jasad kita ini Cuma satu Nabi Yang bisa menuangkan Urayan jasad Ke dalam Bahasa manusia Dari bahasa Allah Yaitu di dalam bentuk Al-Quran Ya Jadi mukidi Muka kita sendiri Muka kitab sendiri Itu adalah mukidi Ya Mengenali diri Jangan bertanya kepada orang lain Tanyalah kepada Al-Quran Tekunilah Al-Quran Disitu ada penjelasan Beberapa Sekilasnya saya sebutkan ya Manusia itu sebagai Makhluk Atau ciptaan pembantah Yang nyata Itu ada dalam surat 16 ayat 4 Ya Dan ketetapan Allah Bagi orang-orang yang Selalu dalam keadaan Tidak mengerti Termasuk Tidak kenal jasad Tidak kenal ruh Itu akan ditipakan musibah Ya Statemen ini Rujukannya adalah Surat 10 ayat 100 Jangan dilupa dicatat ya Ayat-ayat yang saya sebutkan Baik Dan Beberapa bukti kita sebagai Manusia Makhluk pembantah yang nyata adalah Kita rata-rata mengingkari Surat 7 ayat 172 Ya itu 25 sadat Lalu Tidak tahu di mana letak akal Ya Surat 10 ayat 100 tadi Itu berakibat begitu Tidak mengerti Karena tidak tahu di mana letak akal Harusnya kalau seseorang bertanya Di mana letak tangan Tanpa diajarkan pun Kita refleks menggunakan tangan Begitu juga dengan akal Kalau tidak tahu di mana letak akal Segala sesuatu tidak akan sempurna Baik Kita lanjut Tata cara Menjaga jasa tadi Ya Sehubungan dengan zaman sekarang Rata-rata yang mengaku Anud ajaran Dalam empat level ini Masih jauh Empat level itu adalah Tahu Faham Sadar Kenal Masih jauh Jadi Mustahil Kenal ajaran Begitu juga dengan Kenal diri tadi Unsur diri Ada ruh Dan jasad Ya Harus mengenali Ruh yang empat Harus mengenali Jin korin yang empat Harus mengenali Malaikat yang empat Selalu mendampingi Karena ruh Dan malaikat Turun secara bersama Kepada jasad Dibaca Mundur Atau maju Surat Al-Aharap tadi Surat 7 ayat 172 Baik Jadi intinya Kesalahan patal Kita selama ini Umumnya Terutama oleh Para Mubalik Para Mubalik Menganyampingkan Bimbingan hantaran 25 sadat Baik Padahal 25 sadat Adalah Landasan Dasar Tangga pertama Ibarat sekolah Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 1 Itu ada di 25 sadat Landasan Rukun iman Yang pertama Percaya kepada Allah kan Nah Jika lancang Melewati ini Maka rukun 2 Sampai rukun 6 Rukun percaya Tata cara percaya Dalam 1 kali percaya Tidak akan komplit Ada 6 nilai Begitupun dalam rukun Islam Tata cara Islam Tata cara selamat Tata cara akidah Rukun akidah Nah ya Ada 5 caranya Jadi lagi-lagi Kalau keruh dan kusut 25 sadat ini Maka keruh dan kusutlah Rukun Islam 2 sampai 5 Itu kepastian Dan itu kebenaran Lanjut Baik Kita lanjut Jadi lagi-lagi Kesalahan umum Kita selama ini Jauh dari Dari tahu Dari paham Dari sadar Dan kenal Kalau kita sebagai umat Islam Adalah Jauh dari rumus yang 4 Mengenai Kitab Suci Al-Quran Kalau tata cara Bernegara Akibat Menyepelekan Undang-Undang Dasar 1945 Akhirnya orang-orang Zolim bertindak Tegas Padahal puluhan Ada undang-undang dasar Hak azazi kita Sebagai warga negara Menolak Kebijakan Yang Melanggar undang-undang dasar 1945 Nanti saya dampingi di video ini Beberapa undang-undang Yang sangat Pantas Dan menjadi alasan kuat Menolak Ya Menolak Pemaksaan Maupun di dalam Dalam hal apapun Terutama dalam Era pandemi ini Ya Makanya dibeli Dibeli buku undang-undang dasar 1945 Dipahami Tetapi Didahulukan Membeli Al-Quran Yang ada Alih bahasa Indonesia Karena kita bukan Bahasa Arab Kita bukan Bangsa Arab Ya Dan Ketahui Pahami Sadari Kenali Sejarah Pancasila Ya Minimal Kembali kepada Pancasila Yang ada Dalam rapat Ikada Ya Sebelum Di Amandemen Oleh orang lain Dan Dan Dalam Pola pikir Islam Saya bisa Memberikan Rujukan Dan itu Mukhamat semua Tidak ada yang Mutazabihat Itu kepastian Sesuai dengan Pola pikir Islam Sesuai dengan Landasan Pancasila Minimal ada Empat versi Yang berlandaskan Masing-masing Sila itu Minimal Empat Versi Jadi Masing-masing Sila ada Empat ayat Suci Al-Quran Yang melandasi Baik Dan kita Sebagai warga Negara Harus memiliki Buku MK35 Untuk Ketata Pemerintahan Wali Negari Dan Sebagai warga Negara Kita harus Memiliki Pancasila Berikut Butir-butir Pancasila Walaupun Dirancang oleh Suharto Butir-butir Pancasilanya Dan Membeli Undang-undang Dasar Buku Undang-undang Dasar 1945 Ya Dan ini Hal-hal Yang Selalu Disepelekan Akhirnya Berakibat Dalam Keadaan Tidak Mengerti Nah Akhirnya Musibah Yang Timbul Orang Bebas Berbuat Apa Saja Pemerintah Akhirnya Bebas Membuat Kebijakan Apa Saja Tanpa Ada Yang Membentah Baik Itulah Tata Cara Menjaga Menjaga Diri Sebagai Warga Negara Menjaga Diri Sebagai Yang Menerima Amanah Dari Allah Subhanahu Ta'ala Amanah Bagi Kita Adalah Jiwa Nyawa Ruh Jasad Hubungi 0821 79045 777 Dan Kunjungi Juga Konten Sebelumnya Channel Saya Sebelumnya Ada Di Channel Adi Kalipah ABC SPK Baik Sekalian Saja Kita Bahas Sekilas Masalah Politik Itu Yang Termasuk Yang Dominan Membuat Hal Keruh Dan Kusut Di Minang Itu Adalah Peraturan Gubernur Perda Termasuk Perbub Baru-baru Ini Perbub Yang Membuat Kisruh Anggota DPRD Dalam Rapat Paripurna RPNJ Masalah Pak Doni Hendra Terjadi Dualisme Dan Yang Dipas Aman Kinali Juga Begitu Perbub Yang Membuat Yang Mulia Depertuan Asrul Dan Yang Mulia Depertuan Mustikayana Terjadi Juga Dualisme Dan Ini Malah Ditambah Minus Pengetahuan Pemahaman Sejarah Era Yang Mulia Depertuan Itu Era Kerajaan Sebelum Era Kesultanan Dan Ninik Mamak Ini Baru Ada Setelah Runtuh Era Kesultanan Jadi Harusnya Ninik Mamak Ini Tidak Ada Berhubungan Dengan Yang Mulia Depertuan Karena Eranya Sudah Berbeda Sangat Konyol Baik Lain Kali Kita Sambung Lagi Cukup Itu Terima Kasih Dan Mengenai Pergub Itu Diadakan DPMD Dan DPMN Itu Jadi Kacau Jadi Kisruh Elkam Dan Ekan Jadinya Apa lagi Perda Perda Tidak Seiring Konsep Yang 2014 Dan 2018 Nomor 6 Dan Nomor 7 Itu Perda Sumbar Ngawur 2 2 3 3 1